Kita kembali sedikit ke pengungkapan kasus korupsi KTP elektronik setelah memeriksa istri Setia Novanto, hari ini KPK memeriksa dua anak kandung Setia Novanto, Duwina Mishela dan Reza Herwindo. Kedua anak kandung Setia Novanto ini masuk bersamaan tanpa mau memberikan komentar. Pemeriksaan Duwina Mishela dan Reza Herwindo ini diperlukan bagi KPK terkait kepemilikan saham keluarga Setia Novanto di PT Mondialindo Graha Perdana. Reza Herwindo merupakan pemilik 30% saham Mondialindo sedangkan Duwina Mishela pernah menjabat sebagai komisaris di sana. Bagaimana pemeriksaan dari dua anak kandung Setia Novanto dalam kasus korupsi KTP elektronik hari ini? Kita bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia Fani Imaniar di KPK. Fani selamat malam. Apa saja sebenarnya yang digali oleh KPK terhadap kedua anak Setia Novanto terkait kasus KTP elektronik ini? Ya Indra, baru saja juru bicara KPK, Febri Diansyah tadi memberikan sedikit terkait dengan apa saja dokter pemeriksaan terhadap baik Reza Herwindo maupun Duwina Mishela dalam gedung KPK Merah Putih terkait dengan apa isi penyidikan dari para penyidikan KPK yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan selesai menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi. Memang sejak kemarin setelah pemeriksaan terhadap istri dari Setia Novanto khususnya Destri Astri Anitagor, kemudian Reza Herwindo dan juga Duwina Mishela difokuskan terkait dengan seperti apa perang mereka dan juga apakah mereka memiliki informasi terkait dengan pengetahuan kemudian juga sistem manajemen yang ada dalam baik PT Murakabi Sejahtera maupun di PT Mailindo Graha Perdana. Tepatnya ketika memang Reza Herwindo maupun juga Destri Astri Anitagor ini memiliki sebagian besar saham dalam tubuh PT Mailindo Graha Perdana yang juga merupakan holding PT Murakabi Sejahtera sementara Duwina Mishela adalah mantan komisaris utama dari PT Mailindo Graha Perdana tersebut. Tapi memang Indra kalau misalnya kita menilik dari sekebelakang karena ini bukan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh PJD KPK terhadap baik Duwina Mishela, kemudian juga Reza Herwindo dan juga Destri Astri Anitagor pemeriksaan yang dilakukan oleh PJD KPK terhadap mereka bertiga hanya berlangsung sekitar 2-3 jam. Ini membuktikan bahwa memang baik dari Destri, kemudian juga Reza serta Duwina ini secara garis besar memang belum atau tidak memiliki informasi yang sebenarnya PJD KPK cari. Tidak terlalu memiliki pengetahuan ataupun juga sistem manajemen seperti apa ya atau mereka apakah memang berada dalam sistem manajemen yang terintegrasi baik di antara PT Mailindo Graha Perdana maupun juga mengetahui bagaimana aliran dana yang ada di PT Murakabi Sejahtera sebagai dugaan penyelidik KPK bahwa memang untuk aliran dana yang masuk Setia Novanto ataupun keluar dari Setia Novanto ke pihak-pihak tertentu ini berasal dari PT Murakabi Sejahtera. Kita tahu memang terbuka dari persidangan bahwa ada aliran dana yang muncul dari aliran luar negeri, aliran dari keuangan yang ada terdapat transferan luar negeri maupun juga yang masuk ke dalam negeri, ini berasal dari PT Murakabi Sejahtera yang sebenarnya kita juga tidak tahu bergerak di bidang apa perusahaan milik yang dipercaya kalau penyelidik KPK Setia Novanto ini yang merupakan mantan ketua DPR sebagai beneficial owner baik dari PT Murakabi Sejahtera maupun juga PT Malindo Graha Perdana. Dan baik Dwi Namishela maupun juga Reza Herwindo hari ini juga sama seperti biasanya menolak memberikan keterangan terlebih lanjut kepada awak media namun Febri Diasa sendiri menegaskan bahwa memang penyidikan sudah dimaksudkan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan terhadap baik Dwi Nam maupun juga Reza ini adalah untuk tersangka dari proyek IKTP yang lain ini tepatnya Irvanto yang juga merupakan mantan atau juga mantan direktur dari PT Maksud saya PT Murakabi Sejahtera. Dan memang Irvanto serta Made Okamas Agung sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Made Okamas Agung sendiri memang hari ini seharusnya dijatuhkan untuk menjadi pemeriksaan oleh penjiri KPK namun tidak bisa datang dikarenakan tadi KPK menerima informasi dari kuasa hukum Made Okamas Agung bahwa yang bersangkutan sedang menjalani perawatan di rumah sakit pusat otak nasional ataupun dan saat ini diduga sedang berada di ruang UGD. Tapi KPK belum mendapatkan keterangan terlebih lanjut mengenai apa yang menimpa dari Made Okamas Agung penyakit seperti apa yang sedang diterita sehingga ia mangkir dari pemeriksaan yang dijatuhkan oleh KPK hari ini. Dan rencananya besok Indra ada sidang penuntutan atau sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa Setia Novanto dan menurut Jubir KPK Febri Diansyah terkait dengan permintaan Setia Novanto untuk menjadi justice collaborator juga nantinya akan diputuskan besok dalam sidang tuntutan jika memang permintaan Setia Novanto untuk menjadi JC ini akan dikabulkan oleh KPK tentu akan menjadi sebuah alasan yang bisa memperingan jumlah tuntutan atau jumlah dakwaan yang nantinya akan dialamatkan kepada yang bersangkutan. Setia Novanto yang juga merupakan mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, Indra. Baik, terima kasih Fanny Maniyar melaporkan langsung dari gedung KPK. Baik, terima kasih Fanny Maniyar.